Intro Tidak terima terhadap PT Bima Citra Reality yang diduga memalsukan dokumen milik para pedagang di pasar 16 ilir dan tanpa sepengetahuan dan seizin korban menyerobot tanah milik korban. Para pedagang pasar 16 ilir membuat laporan polisi. Korban diantaranya Farida, Eli Neti dan kawan-kawan. Melalui kuasa hukumnya, Muliyadi SHMH melaporkan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Porustabus Palembang pada Senin sore. Laporan tersebut diterima petugas piket SPKT atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan atau penyerobotan pasal 263 dan atau pasal 385 KUHB. Muliyadi menerangkan bahwa terlapor melakukan pembangunan di tempat kejadian perkara TKP dengan tidak ada izin dan mengganggu aktivitas para pedagang serta ada yang dirusak. Menurut Muliyadi sebelumnya pihaknya tidak mengetahui jika terlapor tidak mempunyai izin dan baru mengetahui setelah anggota Dewan turun ke lokasi pada saat itu. Lalu ketika itu setiap pemerintah daerah dipanggil pejabat yang berwenang dan mereka bilang tidak ada izin. Jadi disini kami membuat laporan pasal 263 dan 266 sama rumah 6 dan rumah 6 gedung sama pasal 385 yang mana dilakukan pihak PT peristiwa kejadian di Pasar Noras. Apakah yang dilakukannya tidak usah? Ya jadi aku namanya pembangunan mereka itu tidak ada izin itu yang pertama. Yang kedua itu mengganggu aktivitas para pedagang dan ada yang dirusak. Jadi kalau waktu hujan, seng putih itu sudah dibuka maka hujan itu turun ke tempat pedagang. Sempat ada pemagaran Pak ya? Sempat ada pemagaran. Makanya disitu kita masuk ke dalam penerbangan bangunan gedung. Apa yang berapa? Ya kami minta pihak perusahaan untuk membuka seng itu. Karena para pedagang kan tidak jualan. Dengan kondisi seperti itu, jadi para pedagang tidak bisa jualan. Tertutup. Tim Liputan Semisong ABTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.